Intro Dunia kuliner terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hampir setiap tahun ada saja tren kuliner yang sedang berkembang. Tidak hanya tampilan yang berbeda atau bahkan baru, tetapi juga menawarkan rasa yang beraneka ragam. Bicara soal ide usaha makanan, saat ini banyak makanan hits yang awalnya merupakan makanan biasa yang kita kerap temui sehari-hari. Namun dikreasikan untuk membuatnya jadi lebih menarik. Salah satunya adalah crovel, yang kini tengah populer sebagai cemilan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Perpaduan rasanya yang renyah sekaligus lembut bisa kamu temukan di crovel. Lalu apa itu crovel? Crovel merupakan salah satu makanan pastry yang menggabungkan koi sang dan juga waffle. Makanan yang berasal dari Korea ini dibuat dengan cara memasukkan adonan croissant ke dalam cetakan waffle, sehingga bentuknya memang seperti waffle. Bagi Anda yang ingin mencoba peruntungan di bidang kuliner, sepertinya bisnis crovel bisa menjadi solusinya. Untuk memulai bisnis crovel, pertama buatlah konsep usaha. Konsep usaha ini adalah rencana untuk usaha Anda. Sebagai contoh, akan menjalankan bisnis ini seperti di restoran, cafe ataukah made by order. Anda juga bisa sekaligus menentukan rencana jangka pendek hingga jangka panjang untuk usaha Anda. Selanjutnya langkah kedua adalah melakukan survei pasar. Survei pasar ini bisa berupa tren yang ada di tengah masyarakat dan juga kompetitor. Dari sana Anda bisa akan mengetahui crovel seperti apa yang disukai masyarakat, jenis crovel, harga dan lain sebagainya. Jika berniat membuka usaha crovel, tentu saja Anda harus memahami cara pembuatannya. Tidak hanya cara pembuatannya saja, Anda pun harus memiliki resep yang menghasilkan rasa lebih lesat, bila dibandingkan dengan yang sudah ada di pasaran. Untuk itu, Anda perlu melakukan uji coba berkali-kali. Saat ini sudah banyak pebisnis yang menjual crovel. Konsumen semakin mudah menemukannya. Oleh karena itu, ada persaingan ketat di antara pelaku usaha. Agar unggul, Anda perlu memiliki inovasi. Inovasi ini bisa berupa rasa, bentuk dan lain sebagainya. Dengan inovasi, crovel Anda pun akan dilirik pasar. Anda juga perlu membuat brand untuk crovel Anda. Soal pemberian nama brand harus dilakukan seunik mungkin. Pastikan namanya belum ada di pasaran. Itulah pentingnya melakukan survei di tengah pasar. Dari sana, Anda akan mengetahui nama-nama umum yang belum ada. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, Anda juga harus mengetahui harga rata-rata crovel. Jika target market Anda kelas premium, harga tinggi memang wajar. Namun, sebisa mungkin tidak begitu jauh dari harga rata-rata. Lakukan promosi secara gencar untuk memperkenalkan usaha Anda. Promosi bisa dilakukan melalui media sosial. Buatlah semua akun media sosial untuk usaha Anda. Anda juga bisa menggunakan PO di Instagram. Lebih lanjut, Anda juga bisa membuka lapak di e-commerce. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis crovel? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Jadinya pengen jajan ya siang hari ini. Tapi selamat siang untuk Anda semua. Bersama saya seperti biasa, Adi Danu. Kembali menemani Anda di Beast Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan juga ekonomi up to date. Itu tadi, peluang bisnis sekaligus juga inovasi baru dari dunia kuliner. Barang lama, tapi dibikin sesuatu yang baru. Ini menjadi kuncinya. Chamomile Anda pasti tidak asing dengan nama tersebut, khususnya para pecinta teh. Teh chamomile adalah obat alami yang efektif dalam pengobatan tradisional sejak berabad-abad lalu. Chamomile sendiri adalah nama dari beberapa tanaman yang menyerupai bunga aster pada famili Asteracea yang bunganya berwarna kuning dan putih, berukuran kecil dan harum. Bunga chamomile atau biasa disebut dengan bunga chamomile ini sering tumbuh dengan liar di ladang atau tepi jalan. Walaupun begitu, pesona dari bunga ini tetap menarik perhatian setiap orang dan tidak bosan untuk melihatnya. Chamomile merupakan yang dapat tumbuh di wilayah Asia dan daratan Eropa yang memiliki 4 musim dan termasuk dalam tumbuhan semusim. Ketinggian bunga ini dapat mencapai 15 hingga 46 cm dan semua jenis chamomile menghasilkan biji yang berlimpah yang akan dengan cepat menabur sendiri di manapun berada, di tanah yang hangat dan gembur. Bunga ini memiliki aroma manis seperti apel segar yang biasanya ditanam di pelafon bunga hias, di pondok, dan di kembun herbal. Tanaman ini juga bisa dijadikan sebagai pengganti rumput perawatan rendah hingga menjadi penyerbuk ramah. Selain itu, bisa digunakan sebagai pertahanan hama dan penyakit di kebun sayur. Bunga chamomile sering digunakan untuk bidang kesehatan seperti dijadikan tes seduh yang memiliki hasil antara lain mencegah penuaan dini dan anti-invasi. Selain itu, juga mampu membantu menghilangkan bengkak, menghilangkan hitam pada mata, mempercepat penyembuhan luka, mencerahkan kulit, hingga menghilangkan depresi. Dengan berbagai manfaat yang ada dalam bunga chamomile, maka budidaya bunga satu ini menjadi alasan untuk mendapatkan khasiat dari bunga tersebut. Tak hanya itu saja, dengan membudidayakannya akan menjadi peluang usaha untuk pelaku bisnis dan meningkatkan nilai tambah pada bunga tersebut. Berikut ini, cara menanam atau budidaya bunga chamomile. Bunga chamomile dapat diperbanyak melalui penanaman bijinya. Biji-bijinya bisa kita dapatkan di berbagai toko pertanian. Untuk penanaman, sebaiknya diberi jarak sekitar 15 cm pada tanah yang memiliki pH 5,6 hingga 7,5 dan tidak kering dengan pupuk yang tercukupi, serta dapat tumbuh maksimal di suasana dingin dan terlindungi dari matahari. Pada proses persemayan, biji yang dipilih adalah biji yang memiliki kualitas yang baik, sehat dan tidak cacat fisik. Media semai yang digunakan adalah campuran tanah dan kompos. Selanjutnya, masukkan 2-3 biji dan tutup wadah dengan plastik bening, serta hindari dengan matahari langsung dan letakkan tanaman di tempat yang sejuk. Setelah bibit tumbuh setengah cm atau tumbuh satu bibit saja, tanaman bisa langsung dipindahkan ke media yang lebih besar, tanpa merusak akar tanaman. Lakukan penyiraman setiap hari dan hindari tanaman terlalu kering, supaya tanaman tetap hidup dan lakukan pemangkasan jika tanaman ada yang mati atau layu menggunakan gunting. Pemupukan dilakukan untuk tetap menjaga tanaman tetap sehat dan tidak kekurangan nutrisi. Lakukan penyiangan jika ada gulma yang mengganggu sekitar tanaman. Lakukan pengendalian penyakit jika tanaman terserang penyakit. Karena jika tidak ditanggulangi, maka penyakit akan menyebar luas pada tanaman. Jika Anda dapat melakukannya dengan baik dan tekun, maka tanaman bunga chamomile dapat menghasilkan bunga yang cantik dan menarik perhatian serta kasiatnya. Selain itu, juga dapat membuka peluang usaha bisnis baru untuk Anda. Itulah informasi mengenai cara menanam bunga chamomile dengan mudah versi bis update. Makanan ringan atau yang biasa kita sebut dengan cemilan, merupakan salah satu makanan yang bisa menyelamatkan perut di kalah lapar dan malas untuk kemana-mana. Nah, oleh karena itu, bisnis makanan ringan bisa menjadi salah satu pilihan. Karena saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan baik di kalangan pengusaha maupun orang biasa. Bisnis makanan ringan ini tidak pernah sepi peminat dan modal yang harus dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Hal ini membuat bisnis makanan ringan semakin menjamur di mana-mana. Keuntungan yang diperoleh tidak main-main. Para pengusaha cemilan mengaku, dalam memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan dan bisnis ini pun bisa berkembang dengan sangat pesat dan memiliki permintaan pasar yang tinggi. Untuk Anda yang tertarik menjalani bisnis cemilan, dari sekian banyak makanan ringan, Anda harus menentukan dulu nih, makanan ringan jenis apa yang ingin Anda jual. Apakah itu manis, asin, atau berbagai rasa lainnya? Daripada bingung, tetap saksikan terus Bis Update karena ada rekomendasi beragam jenis makanan ringan yang bisa Anda jual beserta dengan tipsnya. Yuk langsung kita simak! Roti Bakar Roti merupakan salah satu makanan yang mudah dan enak diolah menjadi apapun. Salah satunya Roti Bakar. Anda bisa membuka warung roti bakar kecil-kecilan di daerah rumah dan tawarkan roti bakar yang enak dengan harga yang terjangkau. Pasti akan ada banyak orang yang ingin mencobanya dan inovasikan juga rasa-rasa kekinian yang disukai anak-anak muda karena mereka adalah target utama Anda. Dim Sum Maraknya frozen food membuat dim sum juga termasuk frozen food yang cukup populer akhir-akhir ini. Pastikan Anda juga membuatnya dengan benar supaya menghasilkan rasa yang enak ya. Perhatikan juga cara penyimpanan dim sum agar frozen dim sum yang Anda jual tetap segar hingga ke tangan pelanggan. Kripik Kripik sudah menjadi cemilan yang digemari masyarakat Indonesia sejak dulu. Sehingga, kripik sering menjadi pilihan utama dalam memilih cemilan. Anda bisa terlebih dahulu menentukan bahan baku kripik yang akan Anda buat. Bisa dari bahan singkong, jagung, kentang, bahkan buah-buahan. Tentukan juga bumbu-bumbu yang beragam dan lezat. Sehingga ada banyak pilihan bumbu yang tidak membosankan. Ada berbagai pilihan cemilan lain seperti makaroni, makaroni, kerupuk, cireng, kentang goreng, dan berbagai macam lainnya yang bisa Anda coba seperti sebuah peluang usaha. Yang terpenting, Anda harus tepat dalam menentukan target pasar. Mencari supplier yang terpercaya, terus melakukan inovasi, dan yang terakhir, jangan lewatkan untuk melakukan promosi pada usaha Anda. Karena promosi adalah langkah yang wajib dilakukan untuk membangun awareness terhadap masyarakat soal bisnis baru yang Anda jalankan. Nah, pemirsa, apakah Anda tertarik? Yuk, segera pilih jenis makanan ringan apa yang akan Anda jual. Siapa tahu, tahun 2021 ini adalah tahun keberuntungan Anda. Jangan lupa juga untuk siapkan strategi yang matang agar bisnis Anda bisa berjalan sesuai rencana. Waduh, kira-kira mana cemilan favorit Anda? Dan mungkin sekarang waktunya untuk tidak mengkonsumsi saja cemilan tadi, tapi harus menjadikan sebuah bisnis ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, dari informasi tadi juga kita bisa melihat bahwa hal kecil pun bisa menghasilkan banyak keuntungan jika kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Selain itu juga, kita juga punya informasi lain untuk Anda semua yang tidak kalah menariknya itu tentang bisnis budidaya sawi putih. Dan informasi ini sekaligus menentuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Aridhanu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Dan tetap saksikan bisnis update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di I-News. Sampai jumpa. Sawi putih memang termasuk jenis sayuran yang cukup sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, di mana jenis sayuran ini merupakan primadona sayuran di Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan dasar sayuran, banyak pula orang yang menjadikan sawi putih sebagai bahan dasar makanan untuk diet. Selain memiliki banyak penggemar, cara menanam sawi putih yang mudah menjadikan sayuran yang satu ini dikenal memiliki banyak manfaat. Menanam sawi putih umumnya sangat mudah, tetapi ada perawatan khusus yang perlu Anda pertimbangkan. Dan berikut bis update akan memberikan tips untuk Anda bagaimana menanam sawi putih dengan mudah dan benar. Pemilihan bibit juga sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hasil panen, dipengaruhi oleh bibit yang bagus dan unggur. Dibutuhkan bibit kurang lebih sebanyak 750 gram untuk setiap hektare lahan tanaman-tanaman sawi. Adapun, ciri-ciri bibit yang baik adalah berbentuk bulat, kulit dan bibit harus berwarna coklat, teksturnya agak keras dan permukaan licin dan mengkilat. Setelah menemukan bibit yang sesuai, lakukanlah proses penyemayan. Isi polybag dengan 5 hingga 10 benih sawi dan disiram setiap 2 kali sehari sampai daun muncul atau bertunas. Untuk mempercepat pertunasan benih, simpan benih yang akan disemai di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari terlalu sering. Pastikan benih memperoleh air yang cukup untuk menjaga kelembabannya. Setelah muncul tunas, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan ialah mulai menanam tanaman sawi pada gunungan-gunungan tanah yang sudah dibuat atau boleh juga dipolipek. Sebaiknya untuk tidak memberikan pupuk secara berlebihan karena bisa membuat sawi tidak tumbuh dengan maksimal. Karena sawi merupakan tanaman yang harus tumbuh di tanah yang basah, maka sebaiknya lakukan pengiraman secara rutin. Lakukan penjarangan. Penjarangan merupakan proses pemotongan tanaman yang dilakukan ketika ada tanaman sawi yang tumbuh terlalu rapat. Proses ini dilakukan setelah masa tanam berusia 15 hari. Jika ada tanaman yang mati atau terserang penyakit, segeralah untuk menggantinya dengan bibit lain. Lakukanlah penyiagaan. Proses ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk membersihkan tanaman guma yang mengganggu pertumbuhan sawi. Kemudian setelah tanaman sawi berusia 3 minggu, Anda bisa melakukan pemumpukan kembali. Setelah kurang lebih 2 bulan masa penanaman, sawi biasanya sudah siap untuk dipanen. Panen dilakukan dengan mencabut atau memotong pangkal batang dari tanaman sawi. Ketika sudah dipanen, sebaiknya sawi disimpan di ruangan sejuk dan tidak terkena matahari langsung agar tidak layu. Berikan air untuk mempertahankan tingkat kesegaran tanaman yang telah dipanen. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk budidaya sawi putih ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk kami.